Intro Betapa hatiku takkan bilu Telah kugur pahlawanku Betapa hatiku takkan sedih Hamba ditinggal sendiri Siapakah kini pelipur lara Nam setia dan perwira Kini pelipur lara Nam setia dan perwira Siapakah kini pahlawan hati Pembela bangsa sejati Telah kugur pahlawanku Tunai sudah janji bakti Kugur pahlawan Yang bertiwi Haram somar bak Menambahkan sari Tanah air jaya Sakti Telah kugur pahlawanku Telah kugur pahlawanku Tunai sudah janji bakti Kugur satu Tumbuh seribu Tanah air jaya Sakti September Silah kugur pahlawan Silah kau bangkitkan Telah kugur pahlawan Tanah air jaya Sakti Dilah kudus Mereka Diam laut waktu Indonesia Timur isak tangis keluarga pecah saat peti jenasa diturunkan dari mobil ambulans tampak sejumlah karangan bunga sudah tertata rapi di jalan masuk menuju rumah duka yang berada di kompleks perumahan Pemda 2 Cigombong blok G nomor 20 kota raja distrik abepura kota jayapura Papua para pelayat dan kerabat mulai berdatangan dengan mematuhi protokol kesehatan jenasa almarhum akan disemayamkan satu malam di rumah duka dan selanjutnya pada Rabu pagi sekira pukul 10 waktu Indonesia Timur akan dibawa dan disemayamkan di makodam 17 cendrawasi guna upacara penghormatan terakhir direncanakan almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Trikora Wainah Jayapura Hai pertama saya atas kami pulau-pulau besar program 17 cendrawasi dan atas nama pejurit utama muslim Indonesia angkutan daerah seluruhnya mengucapkan turut berdika cita yang saya sangat mendalam atas kewafatnya pekan jenderal BNI dan Masyaribah Kulakasat semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan pertamakan keluarga jenasa besok menjalannya jam 10 pagi akan kita bawa ke makodam untuk disemayamkan sejenak kita akan masuk dalam kemudian kita memanakan upacara pelepasan jenasa dari kemudian ditutup dibawah ketama kemalangan warna yang dimakamkan di sana sebelumnya almarhum legend TNI Herman Asaribab dirawat di rumah sakit pusat angkatan darat sejak 9 November lalu dan menghembuskan nafas terakhir pada Senin 14 Desember sekitar pukul 13 lebih 40 waktu Indonesia barat almarhum resmi menjabat sebagai wakil kepala staf TNI angkatan darat sejak 18 November 2020 almarhum yang sebelumnya menjabat Panglima Kodam 17 Cendrawasi tim liputan Papua Channel selamat menikmati 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 Siap dimulai Lanjutkan Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh komandan upacara Kepada jenazah Hormat Kenjata Berang Selamat jalan Pak lawanku Biasamu Akan memiliki sebuah kenangan Bagi putra putri anak bangsa Selamat jalan Semoga Prajurit bangsa Akan lahir kembali Dan Kami ucapkan Dari WM YLTV Tukut turut berduka cita Atas meninggalnya Pasukannya Pasukannya Salah satu Putra terbaik bangsa Datuk Kami ucapkan Tukut turut berduka cita Atas meninggal Iki ucapkan Iki ucapkan Iki ucapkan Iki ucapkan